penuh hijauanmu dengan cinta yang tidak pernah berubah penuhi ia dengan cinta abadi cinta yang dimurnikan dengan penderitaan duniawi sebab gelap akan mendapat berkah cahaya abadi berlalu masa saat orang-orang meminta pertolongan padaku dan sekarang adakah seorang penolong yang akan mengabarkan rahasia jiwaku pada Laila Wahai Laila cinta telah membuatku lemah tak berdaya seperti anak hilang jauh dari keluarga dan tidak memiliki harta cinta laksana air yang menetes menimpa bebatuan waktu terus berlalu dan bebatuan itu akan hancur berserah bagai pecahan kaca begitulah cinta yang kau bawa padaku dan kini hatiku telah hancur binasa hingga orang-orang memanggilku si dulu yang suka merintih dan menangis mereka mengatakan aku telah tersesat Duhai mana mungkin cinta akan menyesatkan jiwa mereka sebenarnya kering laksana dedaunan di terpah panas mentari bagiku cinta adalah keindahan yang membuatku tak bisa memenjamkan mata remaja manakah yang dapat selamat dari api cinta Hai Laila telah dikurung dan orangtuanya mengancamku dengan niat jahat lagi kejang aku tidak bisa lagi bertemu ayahku dan ayahnya sesak dada dan sakit hati pada aku bukan karena apapun juga hanya karena aku mencintai Laila mereka menganggap cinta adalah dosa cinta bagi mereka adalah noda yang harus dibasuh hingga bersih padahal kalbuku telah menjadi tawanannya dan ia juga merindukanku cinta masuk ke dalam sanumbari tanpa kami undang ia bagai ilham dari langit yang menerobos dan bersemayam dalam jiwa kami dan kini kami akan mati karena cinta asmara yang telah melilit seluruh jiwa katakanlah padaku pemuda mana yang bisa bisa bebas dari penyakit kita selamat menikmati